Jadilah orang-orang yang menjadi madrosa buat anak-anaknya Bukan malah mencontohkan kemahasihatan, bukan Anak dititipin sama pembantu saja Ibunya ngaji, ngaji bagus Cuma anak di tangan siapa? Yang paham makan dengan tangan kanan Minum dengan tangan kanan Ibunya yang ngaji Si mbak gak paham Yang paham makan minum jangan diri Ibunya sudah ngaji Mbak gak paham Ini gak main-main jangan Dalam satu hari anakmu berapa jam sama pembantunya Anak tergantung temannya Orang tergantung agama temannya Ini anakmu di tangan siapa seharian? Orang pinter orang bodoh Coba mulai berpikir Jadi jangan heran kalau anak gede kurang ajar sama orang tua Orang tua nengah